Rekonstruksi digelar di lokasi kejadian di kompleks Green Permata, Pesanggerahan Jakarta Selatan. Tersangka Mario Dandi dan Shane Lucas serta pelaku anak AG akan dipertemukan dalam rekonstruksi siang ini. Ada 23 adegan yang nanti akan diperagakan dalam rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap anak salah satu pengurus GP Ansor, David Osora. Kita pantau persiapan jelang rekonstruksi bersama jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus di lokasi. Valen, selamat siang. Bisa Anda gabarkan kepada kami persiapan di sana seperti apa jelang rekonstruksi nanti? Iya, Paskalis dan juga Saudara, rekonstruksi nantinya masih akan berlangsung pada pukul 14.00 waktu Nijia Barat. Artinya masih sekitar 4 jam lagi rekonstruksi ini berlangsung. Tapi untuk menggambarkan seperti apa lokasi dalam menggambarkan rekonstruksi nanti kami masih belum bisa menggambarkan kepada Anda secara jelas. Karena saat ini saya masih berada di depan pintu masuk daripada perumahan Green Permata, Ulujami, Pesanggerahan Jakarta Selatan. Nah, ini adalah gambar Saudara bagaimana persiapan proses rekonstruksi yang nantinya akan berlangsung hari ini. Bagaimana tidak adanya pengamanan khusus yang diberlakukan baik dari security perumahan ataupun juga dari pihak kepolisian. Untuk arus lalu lintas atau arus masuk keluarnya mobil kendaraan daripada warga perumahan hingga saat ini masih berjalan normal. Artinya tidak ada penutupan peralihan arus juga karena kita ketahui bahwa lokasi perumahan ini juga dekat dengan salah satu kampus. Tapi tidak ada pengamanan yang berarti di sini. Nah, kemungkinan besar ini teman-teman media baru bisa memasuki lokasi tempat rekonstruksi perkara nanti pada saat polisi sudah datang. Kalau undangannya ini diberlakukan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kami teman-teman media harus berada di lokasi. Tentu ini juga masih menunggu konfirmasi daripada pihak kepolisian. Dalam hal ini adalah institusi Polri yang berada di bawah Subdit Renakta Reskrimumpolda Metro Jaya. Untuk lokasi daripada tempat kejadian saat itu, saat penganiayaan antara Mario Dandi terhadap David Ozura, ini letaknya ada 500 meter ke belakang jauh di dalam sana sehingga kami belum bisa menggambarkan secara rinci nantinya proses daripada rekonstruksi ini seperti apa. Tapi kalau misalnya melihat daripada proses rekonstruksi ini nantinya memang akan dihadirkan seluruh tersangka dari kasus ini. yakni Mario Dandi, kemudian juga Shane Lucas selaku teman dari Mario Dandi yang saat itu diduga memiliki peran dalam mengkompori Mario Dandi untuk kemudian melakukan aksi penganiayaan secara brutal terhadap David Ozura. Kemudian juga kami belum mendapatkan kejelasan atau konfirmasi lebih lanjut terkait turut dihadirkannya pelaku berkonflik hukum. Dan dalam hal ini adalah AG yang saat itu diyakini atau diduga ini yang mengadukan adanya perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh korban David kepadanya beberapa periode sebelumnya. Nah kemudian kami juga sempat mengonfirmasi kepada pihak kepolisian termasuk juga pihak-pihak eksternal yang biasanya turut dihadirkan saat proses pemeriksaan atau proses rekonstruksi ini berlangsung begitu. Yang pertama ini dari LPSK, tadi kami sudah mengonfirmasi kepada pihak LPSK bahwa beliau akan hadir. Seperti kita ketahui bahwa David Ozura ini sudah mendapatkan perlindungan dari LPSK terkait dengan proses pengobatan yang saat ini sedang berlanjut di Rumah Sakit Maya pada Jakarta. Kemudian kami juga masih mengonfirmasi adakah pihak-pihak lainnya yakni terkait dengan kasus hukumnya. Ini tentu dihadirkan ahli hukum untuk melihat kasus ini untuk juga mengkaitkan dengan pasal yang disangkakan terhadap para tersangka tentunya. Kemudian kami juga masih mengonfirmasi apakah pihak pendampingan dari AG karena kita tahu AG ini merupakan anak atau pelaku di bawah umur sehingga tentu dalam proses penyelidikan hingga saat ini AG ini didampingi oleh pihak kementerian PPPA. Ini masih kami konfirmasi apakah ada pendampingan ataupun juga turut dihadirkannya AG dalam proses rekonstruksi ini atau tidak. Tentunya paskalis dan juga saudara untuk rekonstruksi ini kami belum tahu akan berlangsung berapa jam tapi untuk reka adegan ini ada 23 reka adegan yang akan diperagakan tentu ini untuk mengetahui sebenarnya seperti apa proses dari penganyayaan ini saat itu terjadi termasuk juga dialog ataupun juga percakapan yang saat itu sempat dilakukan oleh Mario Dandi terhadap David sebelum penganyayaan itu terjadi ataupun juga untuk pembuktian pasal yang disangkakan kepada Mario Dandi. Dalam hal ini Mario Dandi ini disangkakan pasal 355 KUHP ini berkaitan dengan penganyayaan berat yang dilakukan perencanaan terlebih dahulu. Tentu ini nanti akan dibuktikan dalam konstruksi perkara. Sementara itu dulu paskalis yang bisa kami laporkan pada Anda. Palen satu pertanyaan tadi kalau Anda sudah bilang sebenarnya selain tersangka ada juga ahli yang akan dihadirkan juga. Kalau saksi adakah yang juga akan hadir karena polisi sempat bilang nanti ada sejumlah saksi yang akan ikut hadir dalam rekonstruksi? Ya tentu ini akan diupayakan paskalis dan juga saudara. Apalagi kita melihat bahwa sebenarnya proses rekonstruksi ini sebenarnya akan dilakukan pada hari Kamis atau hari kemarin. Tapi terkendala karena teknis, persiapan teknis dan juga kesanggupan dari kehadiran para saksi makanya rekonstruksi perkara baru akan dilakukan siang hari ini. Tapi kalau kami konfirmasi kepada Direktri Mumpolda Metro Jaya hingga hari ini ini masih belum dipastikan siapa pihak-pihak ataupun siapa saksi yang akan dihadirkan dalam proses rekonstruksi ini. Tapi kalau melihat daripada konstruksi perkara saat proses penganiayaan ini terjadi antara Mario Dandi dengan David Ozora ini mungkin bisa saya informasikan terlebih dahulu untuk kita bisa mengira-ngira siapa saksi yang rencananya bisa dihadirkan dalam rekonstruksi hari ini. Nah kalau menurut konferensi pers yang saat itu disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan yang rilis pada 22 Februari 2022 ini menyebut bahwa kasus penganiayaan brutal yang dilakukan Mario Dandi ini berawal dari aduan temannya yang berinisial APA kepada Mario Dandi yang disebut bahwa pacarnya saat itu AG ini memiliki atau menerima perlakuan tidak mengenakan dari David Ozora yang saat itu sempat menjadi kekasih AG begitu. Kemudian hal ini dikonfirmasi kepada AG dan AG pun juga membenarkan adanya perilaku tidak enak ini. Kemudian juga sebelum AG kemudian melakukan janji pertemuan dengan David Ozora ini si Mario Dandi ini berusaha mengajak bertemu meskipun tidak direspon oleh David Ozora maksud kami. Nah kemudian sesaat AG sudah mengajak pertemuan dengan David Ozora yang saat itu memang berada di rumah temannya yang ada di tempat saya melaporkan saat ini kemudian pertemuan itu berlanjut. Nah setelah pertemuan itu antara David dan juga Mario Dandi ini bertemu di perumahan tempat temannya ini sempat terjadi perselisihan begitu ya. Nah ini juga yang akan didalami apa kalimat-kalimat yang kebetulan membuat marah daripada Mario Dandi terhadap David Ozora sehingga adanya perilaku penganiayaan brutal terhadap David Ozora. Seperti yang pernah kita lihat ataupun juga keterangan yang diterimakan yang disampaikan oleh pihak keluarga David Ozora ini. Nah dari penganiayaan sudah terjadi kala itu saksi yang merupakan orang tua dari teman David Ozora ini kemudian yang memanggil dalam hal ini adalah saksi N. Saksi N ini dan juga saksi R ini adalah pihak-pihak yang kemudian menghentikan proses penganiayaan ini hingga membawa David Ozora kemudian ke rumah sakit. Ada juga peran daripada security dari komplek dan kemungkinan tiga pihak-pihak inilah yang diakini bisa menjadi saksi yang nantinya akan dihadirkan dalam proses rekonstruksi. Baik kita nantikan bersama rekonstruksi yang rencananya akan digelar siang nanti. Terima kasih Valentina Sitorus melaporkan dari lokasi TKP nanti akan digelar rekonstruksi.